Menjelang Ramadan, beragam cara dilakukan masyarakat dalam sambut bulan suci dan mulia. Di Kabupaten Kudus, ribuan pelajar menggelar Long March menyusuri jalan protokol sambil mementangkan poster ajakan pesan damai di bulan penuh berkah. Bertempat di alun-alun Kudus, Jawa Tengah, dua ribuan pelajar di berbagai sekolah mengikuti kirab tahrib Ramadan. Kirab yang menyusuri jalan protokol tersebut bertujuan untuk mengkamanyakan akan datangnya bulan suci yang penuh berkah kepada masyarakat Kota Kudus. Para pelajar juga mengajak masyarakat agar lebih menekatkan diri di bulan penuh berkah dan tetap menjaga toleransi antarumat beragama. Mereka berharap keterlibatannya dalam kirab tahrib ini dapat menjadi motivasi dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Berita berharap keterlibatan dengan ibadah Ramadan. Tapi sama siapa aja dik? Sama teman-teman, sama orang tua. Gimana semangat ini tadi? Senang. Besok puasa apa-apa ini? Ya puasa. Puasa sehari penuh atau setengah hari ini? Puasa penuh. Mulai dari anak-anak hingga pelajar, sengaja dilibatkan dalam event tersebut. Selain memberi motivasi agar berpuasa sehari penuh, mereka juga akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa. Membentukan karakter, latihan sabar, latihan germawan, dan sebagainya, latihan kepemimpinan. Jadi anak memang selalu kita support, motivasi bahwa Ramadan ini bulan untuk semakin lebih baik lagi. Tahrib Ramadan ini bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi bulan Ramadan dan memberikan nuansa sukacita. Diharapkan anak-anak ini senang dan memahami tentang indahnya bulan Ramadan dan masyarakat lain juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan hati yang bersih, ikhlas, dan kusyuk. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih.